Kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari seserahannya menawarkan, yuk gabung ke pemerintah sekarang, dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak Haye mau jadi Wakil Presiden, sama kita aja gitu. Atau bahkan ada partai yang datang, dibalik aja Pak Mas Haye yang jadi Presidennya, Capres Haye yang jadi cawap presiden, ada yang begitu. Jadi kalau ini aplikasi kita pada Demokrat ya, kalau yang dicari adalah sekedar status atau pengen maju semata-mata jadi Capres itu cawap pres. Ini informasinya gila banget. Sebenarnya beliau sudah berangkat lah, tapi kan tadi kita diikat oleh satu bukan saja formalitas piagam, tapi juga ada kesamaan tadi, kemistri, jiwa, tujuan, visi, dan sebagainya. Begitupun yang ke PKS, sampai hari ini terus-menerus di dekati oleh, nggak main-main ini yang datang, sambil dikatakan nanti bukan hanya soal-soal pembiayaan, tapi juga suaranya bisa ditambah nanti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kepada Ahaye, kalau Anda memang jadi cawap pres, mau kita siap. Kalau Anda ingin menjadi cawap pres, bahkan menjadi capres, partai kami kita balik gitu loh. Saratnya adalah meninggalkan Anies Baswedan. Inilah satu diskusi yang sangat ngeri, pemirsa, antara Sudirman Saed dengan Bambang Wijayanto. Terkait dengan gunjang-ganjing koalisi istana yang tampaknya tidak punya lawan yang sepadan untuk menghadapi Anies. Dan sekaligus takutnya ke Anies itu bukan main. Kalau sampai Anies itu jadi presiden, orang yang sangat independen, nggak pernah merasa putang budi kepada siapapun, ngeri memang, habis kita, kata salah satu dari mereka. Ini tampaknya juga untuk merespon dari seorang baser, kalau bisa disebut begitu, Denny Siregar, yang menyatakan bahwa kalau Ahaye itu ingin gabung ke istana, grupnya istana, dia ditawari sebagai menteri olahraga gitu loh. Ngapain jadi menteri olahraga, ketua partai ini? Itu kata si Denny gitu kan, lalu dibantahlah dari pihak Demokrat ya, itu hok. Yang benar Jokowi tiga kali menawarkan jabatan menteri kepada Ahaye, tetapi ditolak. Nah sekarang dikonfirmasi, ya kan? Dinyatakan saja, terbuka, benar nggak Jokowi menawarkan itu? Tanya kepada Jokowi wartawan, benar nggak Pak Anda memang pernah menawarkan kepada Ahaye itu, menteri sabahkan sampai tiga kali gitu kan? Dan Ahaye juga dikonfirmasi seperti itu, apa yang terjadi? Ya, ditolak. Begitu juga dengan mayoritas kader dan pengurus Partai Demokrat, menolak bergabung dengan rejim Jokowi. Ya kan? Karena dianggap rejim Jokowi ini adalah rejim pembohong dan pengutang. Jadi kader dan pengurus Partai Demokrat ini juga akan terlihat pemirsa. Kenapa sih Muldoko itu tidak mempunyai akar, ya sama sekali tidak banyak daya tariknya bagi kader-kader Demokrat? Karena mungkin ngerti juga, kader-kader di Demokrat itu ngerti. Ini disebutnya sebagai rejim Jokowi ini rejim pembohong. Kalau disebut rejim pembohong itu ada ukurannya. Berapa janji yang dia buat selama menjadi presiden itu, atau sejak kampanye jadi presiden itu, berapa jumlah yang direalisasikan. Kalau kurang dari 50 persen itu bohong. Kalau kurangnya lebih dari 70 persen itu bohong banget, dan itu bisa disebut sebagai pembohong. Kalau pengutang sudah kelihatan lah ya, nggak usah tersinggung juga para baser kalau rejim Jokowi ini disebut sebagai pengutang. Kita yang ikut sedih karena yang bayar itu bukan baser. Rakyat Indonesia yang bayar. Bukan rejim ini juga. Begitu Jokowi selesai dia tidak bayar hutang, walaupun dia yang hutang. Inilah rejim yang kayak begini ini yang saya kira menjadi masalah bagi masa depan bangsa Indonesia itu. Nah, kelihatannya pemirsa semua pertemuannya AHY dengan Jokowi dan lain sebagainya itu bocor semua kepada tim delapan itu. Dan salah satu yang dipercaya dari tim delapan itu adalah Sudirman Said itu. Ditanya sama Bambang Wijayan, Anda tahu? Nggak tahu sih, tapi tahu banget. Wah, satu pernyataan ya. Sampai segitunya. Bahkan dikatakan bukan hanya menjadi cawapres atau bahkan capres, masalah pendanaan kampanye pun akan disediakan. Kurang apa coba? Ini menunjukkan bahwa memang banyak garong, banyak maling yang ngambilin uang dari sumber daya negara, sumber daya alam, migas kek, batu bara atau apa. Dan itu memang dipakai untuk pembiayaan salah satunya untuk pembiayaan kampanye. Jadi duit itu mungkin bisa dikatakan nggak terbatas. Ya itu mengapa juga, kalau kita lihat kemana-mana Ganjar Pranowo itu bagi-bagi sembako, masa duitnya Ganjar Pranowo? Yang bagi itu dapat duit apa? Nggak, dapatlah. Mungkin sekian titik dia bagi, ada hitungannya. Sekali kamu bisa membuktikan kamu sudah membagi 10 ini, mungkin kamu dapat 200 ribu. Tinggal di foto, kemudian ada penerimanya, ada ucapan terima kasih, udah dapat bagian itu. Nah, tetapi kenapa semua itu tidak tertarik bagi, tidak menarik bagi Demokrat, tidak menarik bagi AHY, karena dia punya etika. Dia ingin perubahan. Dan sosok yang ada perubahannya itu adalah pada Anies Baswedan. Itu pemirsa. Jadi perdebatan singkat yang dikemukakan antara oleh Sudirman Said kepada Bambang Wijayanto ini luar biasa. Baru sekali ini pemirsa. Dan memang pemirsa beragam cara ya, dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menggagakan pencapresan Anies Baswedan itu. Termasuk membujuk-bujuk anggota koalisi perubahan untuk persatuan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS agar berpindah haluan. Tidak lagi mencapreskan Anies Baswedan. Bahkan kata Sudirman Said, sampai hari ini pun PKS tetap dirayu dan didatangi tokoh-tokoh terkenal. Walaupun tidak boleh mungkin diliput oleh wartawan dan tidak boleh dibocorkan kepada wartawan. Itu artinya giginya bukan main. Dan ini betul-betul menunjukkan satu bentuk ketakutan yang luar biasa. Karena apa pemirsa? Karena satu partai politik saja berpaling, maka koalisi perubahan tidak bisa lagi mengusung capres karena presidensial threshold-nya mencapai 20% di DPR sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi. Dan salah satu partai yang digoda untuk meninggalkan itu adalah Partai Demokrat tawaran yang disodorkan, sangat menggiurkan. Kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya itu dari sederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintah sekarang, dapat menteri segala macam, itu jelas anggota tim 8, perwakilan dari Pia Anies Sudirman Said sama Bambang Wijayanda itu. Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yerimurti juga sampai dilamar akan diusung sebagai calon wakil presiden kalau memang ngincer kursi RI 2. Malah ada juga ngusulin yang lebih dari itu. Capres maksudnya. Tetapi sekali lagi, tidak maunya karena Partai Demokrat atau siapa AHI ini, tidak mau gabung itu karena tahu ini adalah rejim pembohong itu. Dan rejim pengutang. Kan tidak mau nanti setelah pasca apa begitu, dia menjadi bagian dari masalah yang akan menyengsarakan rakyat. Nah yang akan memberikan solusi inilah Anies Baswedan. Mau dikasih apa sih sama Anies Baswedan? Bahkan katanya tidak menjadi cawapres Anies pun tidak apa-apa. Bahkan harus nombok dalam kampanye dan lain sebagainya. Orang-orang ini tidak masalah juga. Luar biasa. Jadi rakyat ini memang dihadapkan pada satu satu pertarungan yang sangat menarik, pemirsa. Antara satu kubu yang memang ketakutan selesai kekuasaannya yang setelah itu megap-megap, panik, dan satu yang memang ingin menyelesaikan persoalan rakyat Indonesia. Dan itu ada pada kubu koalisi perubahan dan persatuan. Bilai Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.